Ini dia yang disebut bensin kejujuran. Terletak di pinggir jalan raya Semarang-Boja, kejabatan Ngalian, kota Semarang, lapak kecil bensin eceran milik Sukarminanto ini sekilas seperti kios bensin umumnya. Namun, jika diamati lebih dekat, tak ada penjual yang menjaga di sini. Sukarmin sengaja tak menjaga kios bensin eceran miliknya ini. Bukan tanpa alasan. Bensin kejujuran dibuka berdasar pengalamannya. Yang pernah kehabisan bahan bakar dan penjual bensin eceran tak mau melayani karena sudah larut malam. Akhirnya kita merasakan itulah kita punya motivasi. Dan jika ya apal orang malam hari, kekurangan bahan lekar, tidak ada yang kita mintai. Jadi, ibaratnya makasih saya punya motivasi. Satu liter atau satu botol itu betul-betul berharga bagi orang yang butuhkan. Setiap hari, lapak bensin kejujuran diisi 40 liter bahan bakar. Satu liter Pertamax dihargai 10 ribu rupiah. Pembeli cukup memasukkan uang pas ke dalam kotak dan mengambil sesuai kebutuhan. Nyatanya, masih banyak orang jujur selama bensin kejujuran berdiri dua tahun terakhir. Terbukti 80 persen modal penjualan selalu kembali setiap hari. Kagak juga dan ya iran. Kok masih ada di jalan raya yang umum kayak gini, yang tidak kenal pembelinya siapa, tapi dia berani. Tapi, jujur dengan seperti ini adalah ada nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat kita semua. Kebutuhan bensin 24 jam di wilayah Ngalian jadi kebutuhan, terutama kalalar malam. Bensin kejujuran hadir sebagai jawaban sekaligus mendidik nilai jujur kepada masyarakat. Yusuf Hanggara, melaporkan untuk NET.